Pemirsa seorang pria warga Kabupaten Garut ditangkap jajaran Sat Kresrim Polresta, Bandung Lantaran melakukan persetubuhan dan pencurian disertai kekerasan terhadap seorang gadis Di bawah umur warga Ciwidei yang dikenalnya melalui media sosial Facebook Petugas terpaksa menembak kaki kanan tersangka lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap Petugas kepolisian dari jajaran Satuan Raserse dan Kriminal Polresta, Bandung Menangkap seorang pria berinisial R, warga Pasirwangi Kabupaten Garut Yang diketahui melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencurian disertai kekerasan Terhadap seorang gadis di bawah umur warga Ciwidei Kabupaten Bandung Kasus tersebut terjadi pada pekan lalu dan bermula saat tersangka berinisial R Berkenalan dengan korban melalui media sosial Facebook Setelah dua hari berkenalan dan intens berkomunikasi Keduanya sepakat untuk bertemu di kawasan perkebunan teh PT PN8 Rancabali Pada hari Minggu Malam tanggal 15 November 2020 lalu Setelah korban terbuai mulut manis tersangka Saat bertemu kemudian keduanya melakukan hubungan suami istri di areal perkebunan teh tersebut Setelah berhubungan korban yang dijanjikan akan diberi imbalan Meminta sejumlah uang kepada tersangka R R yang tidak memiliki uang kemudian kalap dan justru menganiaya korban Dengan menggunakan sebilah golok yang dibawanya dari rumah Setelah memukulkan gagang golok ke arah tengkuk dan membacok wajah serta kepala korban Tersangka kemudian mencuri telpon genggam milik korban dan melarikan diri ke rumahnya di Kabupaten Garut Dari pengakuan tersangka R, penganiayaan terjadi secara spontan saat korban meminta uang senilai 400 ribu rupiah Seusai berhubungan badan dengannya Menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan Kondisi korban saat ini masih trauma Namun sudah membaik dan tengah menjalani rawat jalan Sementara petugas terpaksa menembak kaki kanan tersangka Lantaran mencoba melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan di wilayah kontrakannya Hari ini kita melakukan rilis terkait dengan kasus persetubuhan di bawah umur Yang diakhiri dengan penjurian dengan kekerasan Ada pun kronogisnya adalah pelaku saudara R ini berkenalan dengan saudari bunga Di bawah umur melalui media sosial berupa Facebook Baru dua hari berkenalan Dimana pelaku ini berasal dari Garut Sementara korban berasal dari CWD Setelah bertemu Kemudian keduanya sepakat untuk jalan-jalan ke CWD Daerah Rancabali Sekitar jam 21 malam Kemudian melakukan persetubuhan Setelah itu korban meminta imbalan Namun yang bersangkutan Pelaku ini tidak punya uang Sehingga tidak memberikan Malah berakhir dengan melakukan pemukulan Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian Satu unit sepeda motor milik pelaku Serta empat buah telpon genggam milik tersangka dan korban Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka R terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Karena melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak di bawah umur Dan pasal 365 KUH pidana Tentang pencurian disetai dengan kekerasan Rezitia Prasaja, Bandung TV